selamat menikmati dan juga bersama Michael dari Michael.vlog oke untuk melanjutkan konten bukan konten apa kontes 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 yang kemarin yang berhubungan dengan grow out kontes jadi kita udah terima video videonya walaupun tidak terlalu lengkap disini kita bakal menjelaskan nih ke ke apa namanya peserta dan audiens dirumah sekalian yoi menjelaskan apa kita mau jadi ini sebelumnya kita mau minta maaf dulu sebagai panatia karena ada keterlambatan dalam membuat video ini jadi sebenarnya kita udah membuat lumayan lama cuman dikarenakan pengumpulan data yang kurang kurang apa ya kurang efektif dan kita mungkin mintanya kurang sering kurang intens mungkin untuk yang di bulan ini bulan 4 September ini kan bulan Agustus kita kurang efektif mungkin di bulan September ini kita bakal lebih efektif agar video video ini progresnya tuh keliatan dari 1 sampai ya progresnya keliatan lah paling intinya gitu jadi pengumpulan video yang tidak efektif itu menyebabkan kita kesulitan untuk berkomentar betul cuman kita udah lihat sih sebenarnya video video yang ada lah seenggaknya kita udah lihat gitu dan walaupun sebenarnya gak efektif setiap ada video yang muncul di grup di grup masing-masing kita sudah membelikan beberapa saran cuman disini mungkin kita akan mencoba lebih detail ya mungkin mencoba lebih biar ada patokannya atau gimana gitu-gitu ini sih udah ada beberapa videonya nanti buat bisa di comparison bisa di ada beberapa beberapa peserta yang dia ngirim videonya lengkap jadi kita bisa membandingkan gitu tapi untuk yang belum lengkap kita bakal ya bahasa adanya kalau kan gak lengkapkan jadi kita belum gak tau ini kayak posisinya sekarang gimana oke nah ini kita ada beberapa video pertama kita dari Bayu ini di minggu pertama oke kita lihat bareng ma oke oh bagus nih kalau dari lihat ikan Bayu ini dia kayaknya metaliknya naik nih kalau gue lihat ya soalnya dia taruh di tank putih pertama terus masih rapi sih kayaknya soalnya dia masih minggu pertama jadi belum terlalu banyak perubahan ya oke jadi kalau mengingat ini minggu pertama ini submission ini berarti udah dipelihara sekitar satu minggu ya satu minggu kurang lebih satu minggu dari kiriman ikan yang kita kirim itu sebenarnya kita masih inget bentuk ikannya kayak apa kalau dari saya bentuk ikan Bayu ini masih proporsional ya jadi masih bagus banget terus mungkin bisa sedikit digendutin dikit karena ikannya misalnya walaupun walaupun gak kurus tapi kurang gendut sedikit gitu oke nah ekornya sih masih terjaga banget masih mulut dayung masih oke mulut dayung oke mata juga masih sama warna juga masih bagus metaliknya naik dikit lah itu gue kayak ada sopanin pokoknya tinggal dijaga aja ini ini dikemukin dikit lah ya dikemukin dikit dari 3 potong udang kita naikin ke 6 gitu mungkin kita akan naikin ke 4 dulu atau ke 3 setengah gitu selama satu minggu kita juga bisa ngecek tuh gendutnya tuh jadinya kayak apa jadi gak tiba-tiba aduh gawat nih udah kegendutan gitu enggak tapi kita bisa tapi kita bisa naikin gradually oke kita lanjut oh iya ini untuk kelas A ya buat teman-teman Bayu di minggu keduanya gak ada ya Bayu minggu keduanya dia belum kirim jadi no comment on the week 2 oke billy oke tetap masih belum banyak perubahan tapi ini badannya sebenernya lebih gendut loh dibanding ya lebih gendut ini lebih gue lebih suka di badannya karena dia lebih lebar enggak-enggak inilah enggak terlalu kurus kalau ini kan dia agak kurus kan semuanya sih sebinya masih terjaga cuman mungkin karena sedikit gendut jadi proporsi badan kebelakangnya itu agak sedikit kalah coba kita lihat minggu keduanya apakah ada billy kita lihat ya guys ada ini billy dia ada kirim nih minggu kedua masih oke masih oke cuma kayaknya habis makan yang ini ya video ini ikannya nah kalau ikannya bro billy ini kayaknya secara mental masih belum 100% stabil berani stabil mungkin bisa posisi lampunya bisa di otak ati pertama posisi lampu kedua kalau gue ikan kecil kayak gini sih debit air ya debit airnya mungkin terlalu tinggi nih mungkin sekitar 40 cm mungkin kayaknya bisa dipendekin jadi kalau bisa dipendekin pendekin sedikit dulu sama porsi makannya mungkin baru makan kayaknya nih baru makan baru video ya mungkin kalau buat teman-teman nanti pas abis video mungkin jangan habis makan takutnya nggak kelihatan ini sih kalau yang ini debit airnya udah oke mentalnya sih bener mentalnya dia suka banyak apa suka banget mojok ke distrik mojok ke sudut mojok sampai ke belakang jadi ini debit airnya yang penting tapi secara badan dan masih sama semua masih oke itu untuk billy kita kemudian ada ciok di kelas A nah ini kegendutan banget kelihatan ini walaupun baru seminggu dipelihara kelihatan nih kan kegendutan nggak kegendutan banget sih kegendutan kegendutan aja sih cuma dia masih proporsional lah kalau gue bilang udah mulai menuju nggak sih tapi takut jadi sumo nih kan jadi kita lihat kayak dari punggungnya ini punggungnya itu udah mulai melebar ke atas ke bawah jadi pantatnya dia itu lebih kalah daripada perutnya dia jadi proporsinya gini nih yang di depannya gini melengkung belakangnya gini gini jadinya jadi kalau ikannya bagus mungkin begini nih lurus begini nah mungkin porsi makannya dikurangin ini nggak kalau kita harus lihat dulu nih wiki2 nya kayak apa nih kalau dia ada kumpulin ada wiki2 nya berpengaruh ke bibirnya bibirnya jadi kalau yang gue lakukan di ikan ini mungkin gue tidak akan mengurangi makannya terlalu berlebihan nggak apa-apa memang udah terlalu tanjur gendut ya kita buat ikan ini menjadi ikan yang kekeraja kekerajaan dalam artinya sumo kah? nggak sampai sumo gendut tapi masih enak dilihat agak lebar lah ya kalau dibanding kayak bayu tadi kan dia agak kurus jauh kalau yang bayu kan kurus tapi ekornya gondrong betul kalau ini gendut 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 iya gitu ada Denny KJ di kelas A Denny KJ nah ini ikannya warnanya kering banget nih ini ikan yang bakatnya warnanya lebih bagus ya apa kelihatan nggak sih warnanya lumayan sih sampai kuning banget ya kelihatannya nih sampai pipinya ikannya kurang iya ini ikannya ini gen warnanya sangat bagus banget setelah seminggu dipelihara disana mungkin makin bagus ini videonya bagus sih dia kayak gini dekat kita jadi bisa lihat lebih jelas lagi sih proporsi badan pun masih bagus banget bibir aman mata aman sungut aman semua aman ini bagus sih ini bagus ini bagus nih ini oke sih ini oke oke ada nggak T2-nya ah nggak ada nggak ada ya tapi Denny ini salah satu ikan yang bagus ya dibanding temen-temennya ya kalau gue masih punya yang gue suka dari tadi tapi nanti gue bocorin di akhir Gimin nih om Gimin oke ini nggak gitu banyak beda bagus kecil-kecil udah ditantakin sama Oscar nggak ada masalah sih ini kan juga ini pas kok ikannya ini masih oke kita menunggu pertumbuhannya kita lihat oh om Gimin kirimnya keduanya dia ada ekornya jadi sobek apa tadi ya sobek ini efek tank mat bisa jadi tenggit oscar atau apa oscar nah jadi kalau ikan kecil kayak gini sebenarnya dia nggak butuh tank mat kalau gue bilang belum kecuali dalam artian mungkin stress banget atau apa cuma kan jarang banget yang kecil stress ya ini oke sih tapi ini oke ya oke jadi tinggal ditunggu aja semoga nggak keriting ya soalnya soalnya gue lihat itu ada wave maker pertama kedua ada oscar-nya lagi takutnya dihajar lagi om Gimin lengkap ya ini sekarang ada om Hanif tapi om Hanif nggak ada video berikutnya ini cuma week satunya aja ya week satu ah ini bagus nih ini bagus nih ya bagus nih lautnya nih pada pibas nah ini menurut gue debit airnya cukup tinggi airnya cukup pasti ya nggak terlalu tinggi ya kalau ini kan bilim mungkin agak tinggi jadi ikan-ikan yang udah adaptasi dan mentalnya bagus tuh kelihatan banget jadi kalau kita lihat ikannya Bayu sama ikannya Hanif ini dua-duanya udah adaptasi dan kayaknya kereng mentalnya nih jadi ke depan kajak terus ekor pun masih gondrong cuma sayang nih Hanif nggak ada update-update berikutnya iya lanjut Jimmy Jimmy lengkap nih ah Jimmy lengkap oke kita lihat oh ini di softening keras nih langsung airnya pendek banget dari awal di softening airnya kayak sejengkal kayak gitu oke Jimmy sih masih oke week pertama kayaknya makannya bukan udang kelihatan dari kotorannya yang warna hitam mungkin jangkrik bisa lho hitam kayak gitu mungkin jangkrik oke ini mentalnya juga bagus loh nih padahal dia di softening kayak gini kepalanya bagus tuh ada lekukannya ada gini nih oke kita lihat week keduanya kedua dari Jimmy kok jadi gendut ya jadi agak kegendutan dikit ya kelihatannya tapi sebenarnya ini masih oke sih iya jadi jangan cuma agak gendut tapi gendutnya gak over ya gak over ya kayak gak segede gak segedut ikannya om Cio Cio ya ya masih oke sih ya jadi yang ini sih tapi ini kelihatan jelas mentalnya berani aja ya ini dipertahankan aja nah kalau gue so far if you have to choose yang paling lo suka ikannya mana gue mungkin untuk sementara paling suka ikannya bisa dibilang Hanif kali Hanif ya Hanif sih kalau gue kalau gue bukan ya beda tipe ya ah iya Hanif masuk di gue juga tapi gue suka ikannya Bayu juga gue Bayu gue sih kalau Bayu ini gue cuma ngeliat ikannya terlalu kurun ya dah itu doang ya tapi dengan kita gak tau ya Bayu kan kayaknya yang kedua nah kalau misalnya Bayu ini berhasil memprogress ikannya dengan porsi makan yang tiba-tiba berubah jadi tambah dikit ini proporsional banget ini ikannya jadi dua ikan yang top of mine sekarang di saya ini masih di Hanif dan di Bayu Hanif dan Bayu sih coba kita lihat sebentar sekali lagi ini ya Hanif dan Bayu sih ya Hanif dan Bayu ya Hanif dan Bayu nah ini untuk pembahasan di kontes kelas A mungkin akan digi sudah hidus ini aja ya karena mungkin juga gak terlalu banyak yang bisa dibahas biar durasinya gak panjang banget ya kita bisa meng-guide kayak apakah bentuknya ini masih inline atau enggak gitu nah ntar kita lihat nanti yang paling exciting itu nanti di minggu kedua eh di bulan kedua di bulan kedua nah itu bakal especially bulan ini lah di bulan September ini bakal lebih seru sih nah kelas B karena perubahannya tak jauh ya kalau kelas B udah kelihatan ini harusnya tapi harusnya kalau sekarang dia piara udah 2 bulan seenggaknya pipinya udah oranye harusnya udah kelihatan harusnya dia udah menor-mener dikit dari efek soft tanningnya ya udah kita langsung pindah ke kelas B aja deh langsung pindah ke kelas B aja oke oke kelas B ini sama videonya kurang lengkap kurang lebih ya cuma semoga dengan adanya video seadanya ini kita mampu memberikan penilaian kita lah kita akan mulai dari Bro Ajis Bro Ajis di kianjur nih Bro nah Bro Ajis ya oh my god what happen ini kalau dilihat ini sisinya direpes-direpes nah kita lihat dulu ya sebentar ya apakah ada ikan lain di dalamnya atau ya kalau gak ada sih tapi ini week 1 dari week 1 udah gini berarti ini kayak ikannya gigit ekor nih ya gigitnya ekor jadi ini ada video week 2 nya sekitar ada week 2 nya ya apakah udah membaik atau belum? masih sama sih kurang lebih masih sama untuk om Ajis ini kan dalam artian dalam kondisi berbahaya mungkin ya karena kalau didiamkan saja ikannya bakal muter nih nyerangin ekornya tapi ini dia terlihat ikannya takut banget ikannya takut ikannya takut banget ini dia sampai parkir-parkir gitu dan gue lihat ini kayak debit airnya pendek banget nih ini airnya masih gini nih ini kayaknya airnya sih pendek terus kalau gue lihat kalau ikan ini kan dia baru tahapan awal mungkin dikasih solusi dari yang video lu kan pernah bahas ngelakang gigit ekor kan jadi secara 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 apa yang namanya secara solusi sebentar ya paling kasih tank mat matiin lampu ditutup dulu akuarium nya nah ini kalau gue lihat ya selain dia gigit ekor ya gak stabil ya mentalnya dia gak stabil mentalnya ini pengaruh ke makannya dia kayaknya dengan pengaruh kemakannya dia badan ikan ini kecil dan kalau bisa dilihat proporsi matanya itu jadi besar oh matanya lebih besar daripada proporsi muka dia gitu jadi terus kalau kayaknya kalau golen ini kan lebih natang mungkin ditaruh di outdoor gak mungkin ya jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah kita harus bisa menstabilkan ikan ini dengan treatment yang nanti mungkin bisa dilihat di video gue dan makannya pun juga mesti mulai dijaga pelan-pelan gitu loh jadi jangan berkecil hati dulu karena kalau gitu karena masih tahap awal jadi masih bisa banget sembuh gitu masih ada kemungkinan bisa sembuh lanjut dengan Om Deka Om Deka Om Deka Om Deka ini minggu pertama rawat masih rapi kayaknya di outdoor rapi dayungnya panjang masih an ya kalau dilihat dayungnya cuman ini kan suka main di belakang mungkin karena posisi arusnya di sana tuh jadi di belakang terus itu karena selebihnya sih gue tidak menyenangkan ada masal ikan ini masih bagus sih oke lanjut gak ada oh mentalnya bagus tuh gak ada video gak ada dia gak ada ujuannya tapi Om Deka juga bagus main nah yang Gimin Om Gimin nah Om Gimin yang selalu lengkap nih nah ini lihat deh ikannya Om Gimin ya warna metallicnya keras banget ini udah kena soft tanning nah jadi ini kelihatan warna metallicnya keras banget ekornya pun masih nge-close ya masih nge-close nah provosi badannya cuma agak nguncuk-nguncuk dikit aja sih gue gak tau dia nguncuk-nguncuknya kenapa tapi ini masih bagus sih secara mental sih masih bagus posisi badan di sini masih oke nah ini ada update di minggu kedua minggu kedua ada dong wah ini bagus nih videonya Om Gimin oh agak dari oh gak deh oh makin bagus sih ikannya ini pas nih ini ikan yang pertumbuhannya pas pas wajar mentalnya udah nguncuk-nguncuk iya 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 bentar banget tapi ya ini udah cukup terlihat ya ya kalo ini so far dari yang gue liat ini yang gue bilang pertumbuhannya lumayan bagus dari yang tadi ya kita lanjut lagi masih ada Om Jack atau Rozak oh ini kayaknya sakit ikannya deh hah enggak ya ini gak sih gak sakit sih bener 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 sorry sorry sisik sebelah sana ini agak kurus gak sih ikannya iya kurus sekali hmm manjang omkanya gak sakit agak manjang ya jadinya iya ini kayaknya ikannya kurang porsi makannya nih ini harus di ini porsi makannya perlu ditambahin lah tambah oh cuma sisik copot itu iya sisik copot aman lah udah sakit mungkin untuk Om Rozak ini porsi makannya perlu ditambahin karena ikannya udah kelihatan mulai agak manjang iya dan kepalanya mulai besar juga iya matanya mulai gede iya iya gak ada week 2 ada juga ini ada bro Kevin ini bagus nih kemudian nih kepalanya nyenok nih ini kepalanya nyenok kebelakang dapet cuman nih kalau gue bilang mungkin gak ada yang perlu gue bilang sih overall bagusnya ini oke ini oke gue pikir tadi kegendutan iya gak ada update nya ya pas dia nyamping pas ada update nya gak ini bagus kok masih gak ada tapi Kevin juga bagus loh iya bagus masih bagus ya semoga nanti pas dia update dia bisa jadi lebih bagus lagi sih nikki nikki laudak gak ada update nya juga eh buset merah merah banget nih kok gosong gak terlalu dekat nah tp nya udah oranye tuh tp nya udah oranye tp nya udah oranye tp nya udah oranye tp nya udah oranye cuma kayaknya mentalnya agak kurang ya ini mungkin tinggi air juga ini ekornya termasuk ekor yang kerang nih dayungnya panjang malah dayungnya tuh iya nah ini mungkin makannya agak kurang dikit bibirnya udah mulai tumbuh gigi perlu diperhatiin makannya tapi masih dikit sih masih dikit banget iya maksudnya ini berarti agak kekurusan iya harus lebih berhati-hati lah ada week gak ada oh ini Stanley ini week 1 masih lagi 1 kalau ikan gede harusnya masih oke semua sih gak ada masalah sih jadi yang kita perlu lihat tuh perkembangannya nah ini dia nih oke Stanley kirim nih week 2 nya ini jadi bagus bro makin gagah ya makin gagah cuma kenapa benangnya begini ini debit air ketinggian juga kali ya dia benangnya agak susah nih kan secara overall ikannya makin gagah nih makin gagah video gue bodinya makin pas nah ini tipe-tipe ikan yang nanti keker banget nih Han nyendoknya udah dapet soalnya oke gua suka sih ikannya ya ini oke nih jadi ada 2 contestan yang lumayan bagus ya Teddy ya video terakhir ini gua masih bagus ini gua masih bagus gua masih gondong kita tinggal lihat perkembangannya oh masih belum balik masih sama ini ma jadi masih sama om Teddy tinggal dilanjutkan lanjut aja tapi sesuai pertumbuhan yang paling gua suka so far dari om Gimin sih sama setuju ini om Gimin sih om Gimin bisa bikin ikan ini keliatan lebih tenang dan pertumbuhan ekor semuanya semuanya stabil proporsional dan yang kedua yang ya memang cuma ada beberapa yang update yang gua suka itu adalah ikannya dari si Stanley karena ikan Stanley itu kalau lu Stanley kalau gua Teddy memulai Stanley itu memulai menunjukkan bakat kekernya mulai dia agak melebar badannya kalau gua liat Teddy dari awal ikannya stabil stabil ya jadi oke lah oke nah kurang lebih itu pembahasan kita untuk grow out ini buat temen-temen sorry banget kita gak bisa bahas semua ikannya karena emang videonya gak ada padahal kontestannya ada 24 24 tapi ini cuma ada beberapa ikan yang emang bisa kelihatan gitu progressnya nah untuk di bulan September ini kita bakal update lagi di akhir bulan jadi dia ada perubahan nih dari week 2 ya Pak dari week 2 berarti kan sampai week 8 ya jadi ada jeda waktu cukup panjang cukup panjang dan kita bakal liat nih perubahannya pasti cukup drastis sih nah terus buat temen-temen yang eee nonton di rumah juga bisa komen di bawah nih sebenernya ya coba buat kalian ikan mana nih yang perkembangannya paling oke atau gimana gitu terus ada saran kritik atau siapa semuanya bisa membantu saling belajar bersama ini kita buat belajar bareng-bareng oke temen-temen oke jadi jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe di channel kita berdua ya dan kita bakal update lagi di minggu terakhir bulan ini oke sampai jumpa bye sub indo by broth3rmax